Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yusuf Manukbulu kembali berulah saudaraku Bagaimana Pak Yusuf Manukbulu Menyajikan sebuah kesaksian Sebuah kebohongan Mengenai apa yang terjadi di Maluku Nah, coba anda perhatikan Ini adalah salah satu thumbnail dan judul Dari kesaksian Yusuf Manukbulu Menampilkan salah seorang murtadin odong-odong Satu desa dipaksa untuk masuk Islam Jika monolak akan dibunuh Yang jadi permasalahan adalah Benar tidak kesaksian ini Benar gak peristiwa tersebut Ternyata setelah kami cross-check Check and recheck Diklarifikasi oleh seorang pendeta yang bernama Pendeta Markus yang mengalami Dan menjadi saksi atas kejadian tersebut Dan juga Abang Rahmana Raja Yang menjadi saksi dan mengalami peristiwa tersebut Peristiwa tersebut Ternyata Tidak benar Bahwa umat Kristian dipaksa untuk masuk Islam Semua kejadian Yang diceritakan pada channel ini Dengan judul ini adalah Sebuah kesaksian dusta Sebuah kesaksian bohong Mari kita dengar Mari kita lihat bagaimana pendeta Markus Dan Abang Rahmana memberikan kesaksian Dan klarifikasi atas kejadian ini 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 termasuk salah satu penitia gereja Di Kota Sorong Salam kenal Pak Kakak yang ketanya Abang Rahmana Raja Bisa mengklarifikasi atau penjelasan Terkait dari pernyataan Yusuf Manubumu Bahwa terjadi sebuah insiden Yang mana terjadi intoleransi Yang katanya memaksakan orang lain Untuk masuk Islam Betul gak Pernyataan dari Yusuf Manubumu ini Atau hanya sekedar isu Atau hanya sekedar Kabar burung Terima kasih Silahkan Nah teman-teman perlu kita ulas sedikit Bahwa Abang Rahmana Raja ini Statusnya sebagai seorang mu'alaf ya Pada kejadian Maluku Yang dijadikan fitnahan oleh Yusuf Manubumu Dulu beliau adalah Masih Kristen Nah setelah kejadian tersebut masuk Islam Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi Mengenai kabar Bahwa ada pemaksaan di Maluku Utara Yang terjadi pada tahun 2000 Bahwa Islam memaksakan sekampung di Maluku Utara sana Untuk masuk Memaksakan bahwa satu desa di Maluku Utara sana Untuk masuk Islam Ya kampung Kristen itu Untuk masuk Islam itu Saya Adalah Orang yang pertama Berada di tempat kejadian tersebut Sampai saat ini pun Orang yang dari luar Maluku Utara Mereka masih menganggap bahwa Pada kejadian saat itu Itu perang agama Sebetulnya tidak Istilah acan dan obet itu Sebetulnya itu hanya pribahasa Tetapi yang terjadi di sana Itu saling balas dendam Antara keluarga Begitu Nah kejadian Apa Pertama itu kan Bertempat di Salah satu kampung Bernama Dumdum Itu Pertikaian Di awali pertikaian itu Dari Saling merebut Batas wilayah Karena disitu ada Perusahaan tambang Akhirnya dalam Kedua desa itu Saling merebut Awal mula Kejadian itu Saling membakar rumah dulu Belum ada bakar-bakar Rumah-rumah ibadah Awal mulanya ya Kejadian Sesudah itu Karena sudah ada Jatuh korban Dari pihak Ke dua belak pihak Lah Suku yang bertikai di sana itu Ternate Tidore Makian Agamanya mayoritas muslim Suku Tobelo ini Agama mayoritasnya Nasrani Kristen seperti Sudara-sudara saya ini Jadi kalau Kabar yang beredar Bahwa kami Sebagai orang Islam Memaksakan bahwa Orang-orang Kristen itu Harus mengikuti Seperti kabar yang Disiarkan oleh Pak Yusuf Manubulu itu Dia bukan pelaku Di sana Kita-kita ini yang Menjadi korban Atas kejadian itu Semua muslim Dan Nasrani Semua ada korbannya Cuma pada saat itu Apabila Salah satu desa itu Atau satu kecamatan Sudah mulai Keruh dengan suasana Seumpama ya Kecamatan saya Itu mayoritas muslim Ada desa-desa kecil Yang beragama Kristen Karena mayoritas muslim Di situ mereka sendiri Yang mengatakan bahwa Islam kan kita saja Supaya Jangan sampai ada timbul Apa namanya Pertumpahan darah Dan itu memang ada terjadi Tapi permintaan Permintaan yang diminta oleh Orang-orang tersebut Ini Kejadian itu Ada di Kabupaten Halmahera Barat Bacan Itu ada salah satu kampung Namanya Tawa Itu mereka yang sendiri Datang meminta Untuk Diislamkan Tanpa paksaan Allah Allah Abar Begitu Dan saat itu Saya pun masih seiman Dengan Yusuf Manibulu Pada saat itu Jadi antara Pertikaian Kedua belak pihak itu Bukan berdasarkan agama Tetapi suku Yang ditunggangi oleh politik Satu contoh Kejadian pada saat itu Di salah satu kecamatan Namanya kecamatan kau Itu islam kristian bersatu Menghalangi kekacauan itu Apabila ada Pasukan yang datang Kalau kita dari pihak muslim Datang Meninjau kampung itu Mereka tolak bersamaan Dari kristian juga Ke situ mereka tolak bersamaan Kenapa disebutkan islam kristian Karena dua suku ini Mempunyai dua Keyakinan yang berbeda Suku Tobelo Mayoritas Nasrani Suku Ternate Maklian Tibore Mayoritasnya muslim Jadi kabar yang beredar Sampai ke Jakarta sana Itu katanya Agama Tapi kita yang alami Di tempat Bukan agama Bahkan Kita ditugaskan Untuk mencari orang-orang Yang di hutan Kalau memang dia beragama kristian Yang kita keluarkan Serahkan dia di tempat penampungan Pengungsi Jadi ada yang Dengan meminta Dengan sendirinya Termasuk saya Untuk diislamkan Jadi kalau kabar mereka Belum bahwa orang islam Memaksa-maksa disana Untuk orang kristian Masuk islam Itu bohong Kita ini korban-korban Kejadian itu Rumah saya dibakar Rumah saya dibakar Keluarga saya juga Dikejar sampai ke hutan-hutan Dan itu fakta Tetapi tidak berungsur Kepada agama Cuma karena Kedua belak pihak ini Masing-masing mempunyai Keyakinan yang berbeda Maka tuduhan dari luar Bahwa disana itu Perang agama Begitu Jadi ini Ini adalah Trik mereka Trik mereka Yang dinamakan Apa namanya Misionaris Misionaris Nyasar Seperti kejadian Kemarin Undang semua Anak-anak sekolahan Anak-anak SD Beralasan untuk Mendoakan kebupatan tersebut Nyatanya ditipu Di Bapis Dan itu fakta Jadi kejadian Pada tahun 2000 Itu kalau ada yang Memberikan pernyatahan Bahwa itu perang agama Menurut saya tidak Karena saya punya Daerah sendiri Saya bertempat Di daerah yang Tempat kejadian itu Kira-kira masih ada Pertanyaan lagi Yang terkait tadi Malam itu Ahi ya Yang kata Ahi itu Misionaris Nyasar yang Istilahnya Dia pura-pura Islam terus memaksa Orang Kristen Sekamu untuk masuk Islam itu Bagaimana itu Ya itu kejadian Yang saya posting Videonya itu Awalkan mereka Tidak tahu Kalau dia itu Misionaris Dia undang semua Anak-anak SD itu Dengan acara Makan bersama Untuk mendoakan Kabupaten tersebut Yaitu Merotai Dia kasih pegangan Mereka semua Biskuit apa Ya Satu-satu Apa ya Satu keping Biskuit Disitu dan Tipu muslihatnya Mulai keluar Suruh turun ke laut Semua Di Bapis Jadi itu Itu bukan Cuma satu kampung Tetapi ada Sekitar 500 Dan itu fakta Kejadian pada Tahun kemarin Tahun lalu Akhirnya Masyarakat setempat Bersatu Turun ke jalan Karena mereka Tidak terima Anak-anak mereka Secara diam-diam Diambil Di bawah Langsung di Bapis Nah ini Malam ini Saya berbicara Tentang kebusukan Mereka disana Ini ada saksi Pihak dari gereja Bahwa Sebagai orang Kristen Mereka sebagai orang Kristen Pun tidak menerima Bahwa apabila Ada orang yang Masuk dalam agama Kristen Dalam keadaan Dipaksa Atau ditipu Itu tidak sah Menurut mereka Iman Kristennya Dan ini Salah satu Pemerintah yang ada Di kota Sorong Ini Sekretaris KPU Bersama anagama Tapi yang pertobatan Bahwa kita Pasti kita kacau juga Kita ribut Nama anagama bersangkutan Jadi Saya kembali kepada Tuduhan-tuduhan Sesuai dengan Apa postingan Yusuf Manubulu itu Itu dia hanya Mau mencari gelar Mencari viral saja Tetapi sesuai Dengan fakta yang terjadi Itu tidak seperti demikian Yang dikatakan Lah orang yang memberikan Pernyataan itu Itu tidak jauh dari kampung saya Kurang lebih 20 menit Sampai di rumah dia Itu orang Yang di video Yang di video Yusuf Manubulu kan Ya betul Betul-betul Saya di Halmahera Nama kecamatan saya Kecamatan Oba Halmahera Tengah Kecamatan Oba Selatan Saya Asli disitu Nah kejadian di Wilayah Halmahera itu Saya orang pertama Yang temui Kejadian itu Dikejar juga Sampai merembet Kepada wilayah Indonesia Timur Utara Selatan Semua Itu bukan karena agama Tetapi karena dendam Antara saudara Seumpama saudara saya Tinggal di kampung sebelah Lalu diserang oleh Kampung yang ke-3 Saya pengaruhi Orang kampung sini Untuk bantu saya Membalas dendam saya Kepada kampung tersebut Karena sudah korbankan Saudara saya Di kampung sebelah saya Jadi kalau mereka Mengatakan bahwa Kita orang Islam Di sana di Ternate Jalan paksa-paksa Untuk masuk Kristen Itu tidak ada Bahkan toleransi Antara kedua umat beragama Di Ternate sana Itu sangat-sangat Tinggi Ada pembangunan masjid Pemuda dari Kristen Bantu bangun masjidnya Ada pembangunan gereja Pemuda dari Islam Bantu bangun gerejanya Nah lantas Pemaksaan ini Dari siapa sih betulnya ini Yang jelas ini Dari fitnanya Orang tersebut Justru kabar ini Terbalik Sesuai dengan fakta Kemarin itu Ya Siswa-siswi SD Itu ditipu Untuk dibaptis Beralasan bahwa Doakan negeri itu Supaya jauh dari bencana Memang ada Kita manusia Bisa cekat bencana Jadi saya hanya Mau menyampaikan Kepada Pak Yusuf Manibulu Apabila dia mau Buat satu konten Harus dia Telusuri Sebagaimana bisa Bahwa Informasi yang mau Diedarkan itu Harus betul-betul Valid Karena yang jelas Dia itu Siakan-akan Apa namanya Mau kasih Apa Ada domba Antara kedua umat beragama Yang ada di Maluku Tara sana Jadi sesudah Kejadian tahun 2000 Itu berhentinya 2003 Itu aman Tidak ada yang Mengamankan Itu aman dengan sendirinya Salih memaafkan Saya mau Para mana Saya boleh nanya Sama Om Pendeta Di sebelah Enggak Oh bisa Boleh Assalamualaikum Om Pendeta Namanya siapa ya Om Markus Markus Pendeta Markus 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 Oh ya ya Oke saya nanya Ke Om Pendeta Markus Sekira-kiranya Secara perasaan aja ya Secara hati-hati Sekiranya Apakah Tindakan Tindakan Oknum-oknum Yang Tidak Yang Seperti ini Kira-kira Sesuai enggak Dengan ajaran Alkitab Dan Ajaran Yang dilakukan oleh Yesus Adakah Memaksa orang Yang sudah Beragama Untuk Menghasut orang Yang sudah beragama Dan memaksakan mereka Yang sudah beragama Itu untuk Berpindah Agama Untuk Berpindah Agama Gitu Kira-kira Ada enggak Dalam Ajaran Kristen Seperti itu Itunya Begini ya Dari Yusuf itu Mungkin Mempertanyakan Seperti ini Apakah Dari Umat Kristen Sendiri Membenarkan Apa yang Dilakukan oleh Yusuf Tersebut Dan Bagaimanakah Perasaan Anda Jika Hal tersebut Memang Itu adalah Suatu Fitnah Kecil Bagaimana Yang Anda Rasakan Ketika Dari Saudara Kristen Anda Melakukan Suatu Fitnahan Seperti itu Mungkin Seperti itu Ya Benar Baik Terima kasih Atas Pertanyaan Yang disampaikan Kepada saya Sesuai Dengan Alkitab saya Mulai dari Kejadian Sampai wahyu Tidak Ada Disitu Mengajarkan Atau Para Nabi Sampai Kepada Nabi Isa Al-Masih Atau Yesus Tidak pernah Mengajarkan Umatnya Untuk Saling Bermusuhan Dengan Orang Lain Atau Kepada Umat Yang lain Yang Diajarkan Nabi Isa Saling Mencintai Menyayangi Sesama Kami Yang lain Kemudian Bagi Apa Para Misionaris Yang Diajarkan Nabi Isa Itu Bukan Menginjilkan Atau Membuat Orang lain Yang sudah Memeluk agama Itu untuk Masuk ke Agama Kristen Atau Nasarani Tugasnya Dia itu Dia harus Pergi Menginjil Ke Daerah Yang Orang Yang belum Pernah Mengenal Agama Contoh Di Papua Sana Masih Banyak Orang Yang Telanjang Yang belum Mengenal Injil Atau Mengenal Agama Itu tugas Mereka Untuk Ke sana Bergi Ke sana Untuk Menyebarkan Agama Di sana Bukan Memaksakan Orang Yang sudah Mengenal Agama Atau Sudah Memiliki Agama Kemudian Kepada Saudara Yusuf Menibulu Itu Apa Perlakuan Yang dilakukan Atau Dibuat Itu Adalah Fitnah Yang sangat Keji Bagi Kami Matan Serani Atau Di dalam Ajaran Kami Itu Hal Yang Dilarang Sama Sekali Untuk Tidak Boleh Dilakukan Untuk Melakukan Atau Membuat Fitnah Yang Keji Kepada 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 Pemeluk Agama Yang Lain Untuk Itu Kepada Saudara Yusuf Manibulu Mungkin Dari Sampaikan Kepada Saudara Yusuf Hal Yang Saudara Lakukan Ini Atas Saudara Diri Saudara Sendiri Pribadi Saudara Jangan Mengataskan Agama Karena Agama Kristen Atau Nasrani Tidak Pernah Mengajarkan Kami Untuk Musuhan Dengan Umat Yang Lain Seperti Itu Pak Itu Yang Saya Bisa Memberikan Komentar Saya Untuk Rekan Teman Teman Semua Harinya Kan Dari Umat Kristen Sendiri Kita Telah Kita Dengar Telah Kita Saksikan Bagaimana Bang Rahmana Raja Yang Merupakan Saksi Mata Pelaku Peristiwa Pada Kejadian Di Maluku Bahkan Bapak Pendeta Markus Yang Merupakan Saksi Mata Dan Pelaku Juga Pada Peristiwa Tersebut Menolak Pernyataan Yusuf Manubulu Dan Memberikan Sebuah Statement Bahwa Apa Yang Dipersaksikan Di Dalam Channel Yusuf Manubulu Adalah Sebuah Kebohongan Sebuah Kedustaan Jadi Saya Berharap Kepada Bapak Yusuf Manubulu Untuk Bersikap Pijak Jangan Menjadi Provokator Karena Secara Tidak Langsung Apa Yang Anda Buat Apa Yang Anda Tulis Ini Memercik Api-api Permusuhan Dan Implikasinya Sangat Berbahaya Orang-orang Maluku Disana Baik Dari Pihak Islam Maupun Kristian Rukun Guyum Akan Tetapi Anda Memercik Luka Lama Sehingga Akan Terjadi Gesekan-gesekan Kami Umat Islam Tidak Pernah Mempermasalahkan Ada Orang Murta Dan Sebagainya Tidak Tidak Masalah Itu Hak Mereka Hak Asasi Untuk Memilih Suatu Keyakinan Suatu Agama Dan Itu Dilindungi Oleh Konstitusi Di Negara Kita Namun Ketika Membuat Kesaksian Pernyataan Yang Cenderung Menyudutkan Satu Agama Tertentu Bahkan Anda Telah Berbohong Di Dalam Mempersaksikan Sebuah Kejadian Yang Tidak Sesuai Dengan Faktanya Jadi Pak Yusuf Pandu Bulu Harap Anda Bertobat Jangan Membuat Kesaksian Kesaksian Palsu Lagi Kalau Anda Mau Menampilkan Para Murta Dinodong Odong Buatlah Kesaksian Yang Real Yang Nyata Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Sekian Saudaraku Terima Kasih Mudah Mudah Bermanfaat Untuk Kita Semua